Ini memang ada bunyi clap ya, bunyi clap, kita abaikan saja dulu bunyi clapnya, kita lihat di motornya suaranya seperti ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya, Mulia Motor, sahabat subscriber, bergimanapun Anda berada, sahabat semuanya Ini ada karisma ya, Supra S125 sama, ini berebet ya, berebet, mesinnya berebet Untuk di busi, yang kita sudah ganti, dan di karburator juga sudah kita bersihkan ya Ini kata pemiliknya, dia juga sudah bawa-bawa ke, sudah buka-buka sendiri juga di rumah ya, kita nggak tahu apa permasalahannya Untuk di aki bagus, kinya bagus, motornya masih starter ya, kita coba Sebelum kita lanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga sahabat semua disihatkan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur, untuk mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini, bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi berkat Oke, kita coba nyalakan Ini memang ada bunyi clap ya, bunyi clap, kita abaikan saja dulu bunyi clapnya, kita lihat di motornya suaranya seperti ini Nah, dari awal ya, dari awal motor ini datang, saya sudah mulai curiga di bagian timingnya Timing, ini sepertinya di top timingnya yang tidak tepat Oke, sahabat semua, kita lanjut saja lihat di bagian top timingnya Oke, coba langsung dibuka deh, tutup rantai timingnya, tutup gigi sentriknya Kita lihat ya, sahabat semua, untuk di topnya disini, di bagian magnet, dulu kita paskan Buka juga busi, kita takut nanti di bagian kerupasnya bergeser ya Biasanya top timing ini, kalau timingnya bagus, jarang sekali bergeser ya Coba buka businya, kita akan lihat Kalau-kalau topnya yang bergeser Buka dulu Takutnya gigi timingnya ya, gigi timingnya yang bergeser Ini sudah jelas ya, sahabat semua Penyakit seperti ini, sering sekali saya temukan Baik di Supralama, Grand Nah, ini Ini top, jelas top disini Saya perlihatkan dengan sahabat semua Nah, itu Ya, huruf T ya Terlihat, huruf T Nah, itu nampak, huruf T Nah, disini, lari ke bawah Ya, sekitar satu mata ya Satu mata ini lari Nah, kalau lari seperti ini Seperti itulah bunyi mesinnya Oke, kita geser ke depan Namun sebelum kita geser, kita pastikan dulu Kita cek dulu disini Apakah gigi sentrik Atau apakah gigi yang di kerupasnya bergeser Nah, untuk memastikan bahwa gigi di kerupasnya bergeser Mudah saja kita tinggal tahan di bagian disini Dan kita putar kunci T nya Ya, kita coba Nah, kita tahan seperti ini ya Dapak semua Mohon maaf Ini terlihat agak seperti kasar ya Seperti memaksa Tapi memang harus seperti ini ya Untuk pengecekannya Nah, kita tahan dengan obeng disini Lalu bagian disini kita putar Ya, kita putar Kalau dia bergeser Kalau dia bergeser disini Artinya Gigi sentriknya bergeser Oke, kita coba putar Nah, tapi tidak ya Tapi tidak bergeser Berarti memang topnya yang lari Mungkin sudah dibuka-buka ya di rumah Sama pemilik motor Digeser-geser Nah, ini terlihat sekali Ke bawah Tinggal kita geser saja bagian disini Motornya langsung sumbuh ya Kita coba Tunggu nak, tunggu nak Kita paskan dulu Cari topnya Nah, itu ya Kurup T ya Kurup T pas Di garis T Ada tanda disini Nah, itu Turun ke bawah Oke Kita geser Ke atas ya Naikkan ke atas Satu Nah, dua mata ya Dua, sepertinya dua Ya, sudah dua mata ya Oke, lepas Dua mata rata ini Nah, ciri-cirinya Sahabat semua sudah tahu ya Tadi ya Seperti itu tadi Gasnya Kalau kita pull Dia bergelombang Ya, bergelombang Dan Menyemburkan Menyemburkan minyak Di karburator ya Menyemburkan minyak Di karburator Dan dia bergelombang Nah, itu Jelas bahwa topnya itu Turun ke bawah ya Telat ya Oke, ini kita ulangi kunci lagi Biar lebih kuat Oke, kita coba tes dulu Nanti kita berikan len Oke, sip Coba Dinyalakan Langsung dinyalakan Nah, jelas ya Sama semua Nah, itu juga Suara di bagian clip Juga langsung hilang Nah, langsung halus ya Suaranya Oke, sahabat semua Jadi seperti itu Mudah saja ya Kalau menemukan motornya seperti itu Berebet Berebet Di gas Tenaga tidak ada Nah, itu jelas Silahkan lihat di bagian top ketengnya Top temengnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sahabat semua berhasil Dengan cara ini Oke, sahabat semua Itu saja dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih